Bismillahirrahmanirrahim Sampai surga dibukain satu pintu yang tidak dibuka kecuali di bulan Ramadan Dan pohon-pohon di surga itu dihias oleh Allah Seperti kita menghias taman dengan lampu-lampu di atas pohon Jadi surga di bulan Ramadan itu kelap-kelip indah sekali Tanpa itu saja sudah indah surga Saking indahnya surga Nabi kan pernah melihat surga ketika lagi sholat ya Kalau tidak salah lagi sholat gerhana Gerhana matahari Allah buka tabir Kalau bahasa kita itu dikasih kayak 4D gitu kan Tiba-tiba Nabi melihat sesuatu yang lain Allah bukakan tabir hijab surga Sehingga Nabi melihat surga dari jarak yang sangat dekat Saking dekatnya seolah-olah hanya dengan melangkah Beliau bisa metik buah anggur di dalam surga Nabi lagi sholat nih Allah bukakan hijab Nabi melihat surga Ada anggur yang bergelantungan dan gemes banget pengen dipetik Saking kerennya nih anggur Saking ranum banget Nabi berjalan lagi sholat menuju ke depan dan pengen ngerahi anggur Lalu Allah tutup hijab itu Dibukalah hijab neraka Nabi langsung mundur ke belakang sampai mentok ke sahabat di soh pertama Karena melihat isi neraka Ini artinya surga Tidak dihias aja itu sudah keren Tidak dihias aja Allah sampai mengatakan bahasa-bahasa tentang surga itu di dalamnya luk-luk Marjan segala macam Di dalamnya ada banyak perhiasan-perhiasan Belum lagi nanti bahasanya mudhamatan Ada jenis surga yang hijau tua Surga hijau tua maksudnya apa? Surga yang lebat dengan pohon-pohonnya Ini berarti surga kayak Amazon kalau di dunia Hutannya lebat banget Dan itu buat anak-anak yang anak-anak gunung lah ya Yang seneng-seneng gunung itu ada mudhamatan ayatnya Saya lagi nyari-nyari surga yang ada ombaknya yang mana gitu Yang ada mudham Kenapa surga identik dengan gunung, kebun, rumah, pasangan Yang pasti pasangan itu yang penting sih Karena ada kebun, gunung, segala macam sendiri agak-agak garing juga ya Dan insya Allah di surga itu gak ada jomblo Tetap hashtag Mudhamatan Jadi anak-anak Wanadri ini Coba baca Ar-Rahman Dan coba bedah lagi ayat mudhamatan Surganya hijau tua Kenapa hijau tua Saking lebatnya hutan di dalam surga Kayak gimana jenis pohon di dalam surga Satu pohonnya Kita berjalan di bawahnya 100 tahun Itu belum keluar dari naungan dahan-dahannya Kan di daerah Taman Sari gitu kan Ada pohon-pohon yang kebun menatang yang gede banget ya Melintasi jalan Itu baru di dunia aja udah kayak gitu Pohon gimana di surga Sehingga kalau kita berjalan di bawahnya 100 tahun Naik ontak nih 100 tahun Belum keluar dari Dahan atau naungan keterduhan satu pohon doang Makanya disebut Mudhamatan Hijau tua Lebat banget Siapa yang ada disana Itu tempat spot buat berburu Karena salah satu hobi nanti bangunin di surga Terutama yang cowok-cowok berburu Cewek-cewek nemenin cowoknya berburu Berburu Dan berburunya udah jago Bukan meleser Jadi gak seru juga kan Ah meleser akhirnya stres Kenapa gak dapet buruan Masa di surga stres gitu Pastilah Nanti kalau yang tadi main air Pasti udah jadi tiba-tiba Jadi kayak Kelly Slater gitu Tiba-tiba jadi Apa Main di barrel gitu Udah jago pro-server gitu Karena disana tuh udah gak ada lagi yang setengah-setengah Semuanya jadi pro Gambaran emosional Perasaan manusia di dalam surga Enggak ada lagi rasa takut Kuatir Dan gak ada lagi rasa kecewa Atau sedih Terus gambaran rumah di dalam surga Rumah yang tidak ada teriakan di dalamnya Dan tidak ada ucapan-ucapan tercelah Itu rumah surga Sakinah mawadahnya surga itu Gak ada teriakan Gak ada ucapan tercelah Setiap hari yang kita dengar dari pasangan kita Kalimat yang indah Pasangan kita gak mungkin ngecewain kita di surga Kalau di dunia Kadang manyun Wajar lah ya Kadang salah ngomong Wajar manusia Tapi di surga gak ada yang kayak gitu Semuanya nikmat Dan malam Ramadan Surga yang indah itu Allah hias Jadi kita Bayangkan Kita imajinasikan Kenapa Nabi ngomong sedetail ini Supaya kita berimajinasi tentang Keadaan Ramadan Sampai yang saya pernah cerita Nabi Pernah Allah Perlihatkan surga dalam mimpi kan Dan mimpinya Nabi itu Bagian dari Mi'rajnya beliau Naik ke langit Ngelihat sebuah istana yang indah Istananya Tembus pandang Jadi kayak kaca gitu Kemudian Di dalam istana Di sebelah istana itu Ada seorang cewek Lagi main ayunan Terus Nabi nanya kepada Jibril Jibril itu cewek itu siapa Itu rumahnya rumah siapa Rumah Umar Langsung Nabi memalingkan Wajahnya Karena ternyata itu Istrinya Umar Ini menunjukkan bahwa Surga itu real Teman-teman Dan sekarang udah ada Surga itu bukan diciptakan nanti Setelah kiamat Enggak Surga itu salah satu diantara Ciptaan-ciptaan Allah Yang awal Jadi awalun juga itu Surga Neraka Alkolam Yang kayak gitu-gitu Itu awalun loh Yang awal-awal diciptakan Jadi surga sekarang udah ada Cuman beda dimensi sama kita Kalau Allah berkehendak Kita hanya bisa Kita hanya perlu waktu beberapa detik Untuk sampai ke sana Kayak Nabi beristrok dan mi'raj Beda dimensi dengan kita Jadi suasananya udah ada Nyanyian surganya udah ada Yang isi dari lirik nyanyiannya apa Salaman salam Salaman salam Semua nyanyiannya Kalimatnya adalah Keselamatan Keselamatan Baik-baik Enggak ada kalimat-kalimat yang Yang jelek di dalamnya Ini artinya Ramadan Adalah bulan yang sangat istimewa Di sisi Allah Sehingga kita hayati itu teman-teman Itu yang kedua Yang ketiga Yang ada empat Yang kita cari dalam traveling Yang ketiga adalah Bangun mood Karena kalau kita traveling Enggak ngejaga mood Itu biasanya juga Tadi garing kan Walaupun Tempatnya keren Fasilitasnya bagus Itinerinya udah Udah lengkap banget Tapi karena kita Enggak mood Kenapa enggak mood Bisa jadi tadi Sakit hati Baper BT Ada haters di followers Kita Ada yang komen negatif Ke kita di akun Sesuatu yang simple banget Tapi bisa bikin mood kita hilang Kan enggak nyaman lagi ya Perjalanan Kebayang enggak sih Kalau orang lagi umroh Lagi traveling suami istri Yang tadinya niatnya Pengen honeymoon Tiba-tiba kayak ada Sedikit Keributan gitu Di dalam hotel bertengkar Akhirnya yang satu tidur di lantai Di sofa Terus satu lagi tidur di kasur Atau Pas keluar makan sarapan Keluar sendiri-sendiri Terus Pas jalan Jalannya Masing-masing sendiri-sendiri Enggak saling menyapa Buat apa traveling Kalau kayak gitu kan Enggak nyaman banget nih Kenapa bisa jadi gini Karena moodnya hilang Enggak sedikit loh Orang yang berangkat umroh Sampai disana malah Diam-diaman Yang tadinya udah happy-happian Kita umroh pertama nih berdua Sampai disana Ada masalah sepele Akhirnya diam-diaman Mungkin masalah sepele-nya apa Katanya tadi nungguin saya di pintu Saya tungguin lama Ternyata udah makan duluan Di hotel Akhirnya ngambek Misalnya Katanya mau apa Mau umroh apa Mau tawaf barang Tapi kok kamu pergi duluan Sama teman-teman Akhirnya ngambek Bisa ada apa aja Yang bisa bikin mood kita Drop Gitu juga Ramadhan Mood Ramadhan Sangat ditentuin Dengan Keadaan dalam hati kita Gimana supaya hati kita Selalu mood Imannya baik Buat ibadah-ibadah Ramadhan Banyak istighfar Teman-teman Karena yang bikin mood Iman kita drop Dosa Saya selalu ngulang-ngulang Kalimat dari ulama Min awalil khair Antad terukasyar Awal dari semua Kebaikan itu Tinggalin dosa Salah satu cara Tinggalin dosa Istighfar Sehingga kalau kita Membiasakan istighfar 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 Insya Allah mood kita Naik lagi Istighfar itu kayak charging Jadi makin sering kita Istighfar Makin naik Persentase mood kita Sehingga ketika Puncak nyamut kita Lagi ngejoss banget Itu semua ibadah Itu ringan loh Sholat satu jus Ringan Malah dianggap Kok satu jus sih Bukan sepuluh jus Pas sepuluh jus Kok sepuluh jus sih Enggak khatam sekalian Wah ngeri nih Sholat tahajud Udah dia taraweh Plus tahajud lagi Walaupun ada Mas Zahid lah ya Dia tahajud lagi di rumah Kalau tadi Kenapa tahajud lagi Soalnya tadi kan Tarawehnya crowd Saya pengen tahajud berdua Boleh gak gandengan Allah Gak boleh Rasul juga yang paling romantis Gak gitu-gitu amat Gitu kan Oh yaudah deketan aja deh Jangan jauh-jauh Tuh Deketan lagi Deketan lagi Kenapa sih harus deketan Soalnya kalau kamu jauh Hafalan saya suka lupa Udah deketan Tetap lupa Jadi Semangat banget gitu Pengen tahajud Semangat Pengen ngasih makan Orang berbuka semangat Tilawah semangat Apa aja lah Pokoknya kebaikan-kebaikan Karena moodnya lagi dah Dapat istighfar Dan yang terakhir Yang keempat Ini juga penting Teman-teman Kita tuh Traveling tuh Bakal jadi fun Dan enjoy banget Kalau kita Perginya dengan Seorang teman Partner traveling Yang sehobi sama kita Itu bakalan enjoy banget Misalnya Yang seneng Di air Kebayang gak sih Kita traveling ke laut Sama teman kita Yang takut hitam Bete banget kan Eh nyumplung yuk Ah malasah hitam Gitu Kalau saya kan Emang gak takut hitam Karena udah kagok kan Yaudah sekalian lah Gitu Saya gitu gak gitu juga Tetap aja dibilang hitam Yaudah udah kagok lah Sekalian hitam gitu Walaupun tetap Rempong Pake segala macem Biar gak bertambah Daripada nanti Gak dibukain pintu Sama istri soalnya gak kenal Siapa sih ini Kebayang kita lagi Seneng-senengnya Main air Pergi ke Apa wisatanya Ke laut Tapi teman kita Takut hitam Atau teman kita Gak seneng air Dia duduk aja di warung Minum es kelapa muda Makan ikan Segala macem Kita sendiri yang garing Karena saya pernah Traveling di sebuah tempat Saya udah nyemplung Snorkeling gitu Free dive Gak jelas gitu Kenapa gak jelas Free dive Tapi cuma setengah meter Gitu Free dive gitu Karena Khawatir Kalau yang jurang-jurang Di dalam laut Pokoknya lagi free dive Free dive gitu Teman-teman pada Seselfian gitu Eh seru loh ini Banyak ikan hias Banyak cerubu karang Oh iya usah bagus Tampil selfie-selfie Cuma 15 menit Saya langsung naik lagi Ke boat Kenapa Gak seru Garing banget Masa saya mau jadi Sendiri doang Disitu di laut Yang lain pada Di atas kapal Ini karena gak dapat Partner yang sehobi Sama kayak kita Yang seneng gunung Ngajak orang yang Malas banget ke gunung Kedinginan Banyak nyamuk Belum lagi nanti Jurik segala macem Khawatir Masa mau Aduh saya Mau ke belakang Terus bangunin-bangunin kita Kenapa Takut gitu kan ya Kan gak seru banget kan Belum lagi dia Lebay gitu orangnya Ke gunung Kayak nonton film horor Ah dikit-dikit peluk Gitu Ya kalau itu pasangan Kalau temen kos-kosan gitu Kan geli ya Ini gak sehobi nih Sama kita nih Ke gunungnya Jadi gak akan nyaman Perjalanan kita Trip ke gunung Atau yang ke mal Saya sering merhatiin nih Kalau lagi ngantarin istri ke mal Apalagi malnya Yang agak-agak Rame gitu Kayak pasar baru ya Saya kalau datang Ketempat-tempat yang crowd gitu Saya perhatiin apa Wajah bapak-bapak Itu semuanya kerung gitu Ibu-ibunya Beda banget nih Ekspresi antara ibu-ibu Sama bapak-bapak Kalau di mal Apalagi malnya Yang pasar-pasar gitu kan Bapak-bapaknya Sambil bawa Bawaan gitu istrinya Istrinya kan gak bawa Jadi gak berasa Belanja banyak kan Kayak free gitu Belum kok Belum ada apa-apa Yang dibeli Si bapaknya ini apa Oh Makanya kan ada Sunnah Nabi Dalam sunnah berbelanja Salah satunya apa Suatu hari Nabi lagi belanja Bareng dengan Abu Hurairah Ditemenin gitu Pas Nabi udah beli sesuatu Abu Hurairah pengen ngambil Ya Rasul biar saya bawa Kata Nabi Seorang yang belanja Membawa belanjaannya sendiri Itu sunnah belanja Kenapa kita bawa belanjaan sendiri Biar tahu Kalau kita udah belanja banyak Kalau yang bawanya supir Suami Atau siapa gitu Kita gak tahu Makanya Belanja bawaan sendiri Oh udah banyak Akhirnya males gitu kan Atau naruh dulu di bagasi mobil Balik lagi Tetap aja Itu wajah bapak-bapak Rata-rata itu bete banget loh Kalau di tempat-tempat Crowd gitu ya Semuanya pada bete Kalau seandainya mereka bisa memilih Cuman gak dikasih pilihan Nama istrinya Seandainya bisa memilih Pasti mereka mau mojok Gimana gitu Ngopi Kalau udah dikasih kopi Nah langsung Cenghar lagi kan ya Wah kopi nih Makanya Kalau partner traveling kita Gak sehobi Itu gak bakalan enjoy Pasti gak nyaman banget Sebentar udah langsung Pengen cus Kenapa Udah kelihatan ada wajah-wajah bete nih Mudah-mudahan Kita cari partner Ramadan kita Siapa Yang rajin tilawah Al mar'u ala dini khalilih Seseorang itu tergantung siapa Teman dekatnya Jadi kalau Partner traveling Ramadan kita Senang tilawah Kita kebawa Senang tahajud Kita kebawa Senang sedekah Kita kebawa Senang kebaikan-kebaikan Kita kebawa Cari partner traveling Yang bisa bikin Ramadan kita Lebih semangat Lebih apa ya Lebih Nyaman gitu Dan mudah-mudahan Di akhir Ramadan Nanti ada Satu Kesempatan Sepuluh malam terakhir Itu kalau Saya analogiin Dengan traveling Teman-teman Biasanya Pas kita traveling Kalau dengan pasangan tuh Selalu hari terakhir itu Kita gak barengan Hari pertama Barengan Kedua Barengan Terus aja barengan Pegangan tangan Kemana-mana Gak bisa lepas Giliran hari terakhir Pasti gak barengan Kenapa? Karena masing-masing Ngejar target Nyari oleh-oleh Yang belum dapat Si ibunya Nyari oleh-oleh Buat teman-temannya Si yang cowoknya juga Nyari oleh-oleh Buat teman-temannya Jadi semuanya mencar Hari terakhir Biasanya mencar tuh Masing-masing Rampung sendiri-sendiri Udah kita nanti ketemuan disini ya Meeting pointnya Udah jalan sendiri-sendiri Itu analogi sederhana Berlaku juga di Ramadan Hari terakhir Yang tadinya kita barengan Berbuka puasa bareng Malam tahajud bareng Begitu masuk Asyarah min awah Khir Ramadan Sepuluh terakhir bulan Ramadan Kayaknya kita harus berlakukan SOP traveling Gak apa-apa deh Kali ini kita agak sendiri-sendiri Itikaf sendiri-sendiri Maksudnya satu masjid Tapi kan beda Masa mau itikaf disini Mesra-mesraan kan agak aneh ya Boleh sih Mesra-mesraan Gimana Nyisir rambut Misalnya Mah bawa sisir gak Kenapa Sunnah mah Kan Aisyah nyisir rambut Nabi Ketika lagi Papa kan gak punya rambut Oh iya Soalnya banyak mikir gitu Jadi Mudah mulai sendiri-sendiri Mudah gak apa Buka puasa bareng lagi Karena sibuk dengan itikaf Masing-masing ngejar malam Laylatul Qadar Dan itu penting banget Insya Allah Nanti di malam-malam berikutnya Akan dibahas Mudah-mudahan tahun ini Kita memperoleh Laylatul Qadar Dan seandainya Tahun ini adalah Ramadan Terakhir kita Ya Allah Jadikanlah Ramadan ini Sebagai penggugur Semua dosa-dosa kami Jadikanlah Ramadan ini Sebagai jalan Buat kami ke surgamu Ya Allah Dan jadikanlah Ramadan ini Adalah Ramadan terbaik Dalam hidup kami Semoga Allah Memberkahi bulan Ramadan kita Kullu'am wa'antum bikhair Ramadan karim Bismillahirrahmanirrahim Selamat menikmati